ikan jendong telur atau ikan bunting ya nah ini kita juga ada sih biasanya ya di kolam-kolam kita ya ada nah seperti apa sih penanganannya terus kita pengen tahu ciri-cirinya seperti apa boleh deh kita bahas di video kita kali ini ya terus yang kemudian kalau dia kayak siap pijak itu itu ada enggak ciri-cirinya ada bagian kelaminnya itu biasanya berwarna seribu koi seribu warna apa kabar sahabat pecinta koi semua kembali lagi ya disukai menyapa sahabat koi semua di video channel kita kali ini tetap terkait tentang ikan koi kolam dan kesehatan dan sekitar semua yang berkaitan dengan ikan koi nah pada video kali ini kita akan membahas tentang ikan koi gendong telur nah ikan koi gendong telur atau mungkin ikan koi bunting ya nah ikan koi bunting itu mulai dari umur berapa sih terus aman enggak atau bahaya enggak sih buat kolam kita nah terus ikan koi bunting itu harus diapakan atau harus diperlakukan seperti apa agar tidak membahayakan kolam kita atau harus dipijahkah atau seperti apa kita akan bahas di video kali ini nah bagi sahabat koi yang belum subscribe boleh subscribe ketik atau tombol loncengnya boleh diperlukan kita akan bahas banyak tentang ikan koi nah kali ini saya ditemani oleh salah satu CS yang ada di Ebi Sukhoi halo halo oke apa kabar Mbak Vino Alhamdulillah baik oke baik Mbak Vino tadi saya sudah sempat sounding ke sahabat koi semua terkait ikan gendong telur atau ikan bunting ya nah ini kita juga ada sih biasanya ya di kolam-kolam kita ya ada nah seperti apa sih penanganannya terus kita pengen tahu ciri-cirinya seperti apa boleh deh kita bahas di video kita kali ini ya Nah Mbak Vino mungkin ada contohnya itu bahasan untuk video kali ini ada ada ya oke yuk kita bahas video kali ini ya oke nah Mbak Vino sekarang kita mau pengen tahu untuk ciri-cirinya dulu deh ciri-ciri ikan bunting itu seperti apa sih yang penting nah yang pertama itu bagian perutnya membesar ya sahabat koi oke lihat nih bagian perutnya itu biasanya membesar ya oke jadi ini ada contohnya seperti ini ya nah terus yang kedua kalau semisal oke kita ambil dari kolam terus kita pengen pastiin bahwa ikan ini lagi bunting atau lagi gendong telur itu dirabah bagian bapak perut ya biasanya kalau ikan bunting itu bagian bawah perutnya halus halus ya di bagian bawah perutnya ya bagian bawah perutnya itu halus oke bagian sisi kiri ke kanan juga membesar membesar ya oke nah terus yang kemudian kalau dia kayak siap bijak itu ada nggak ciri-cirinya ada bagian kelaminnya itu biasanya berwarna pink ya sahabat bayi oke bagian bagian kelaminnya ya oke itu biasa kalau dia mau apa ya sebutannya kalau kita orang litar sebutnya kebrol ya kebrol itu biasanya dia alat kelaminnya warnanya pink ya nah Mbak Vino ikan mulai bunting atau mungkin gendong telur itu biasanya di umur-umur berapa sih Mbak biasanya itu umur satu tahun ke atas ya oke biasanya juga dipengaruhi oleh hormon oke hormon ya nah hormon ini biasanya dipengaruhi oleh apa Mbak oleh pemberian pakannya pemberian pakannya ya biasanya walaupun dia masih muda kayak gini ini kayaknya masih muda ini ya ini masih muda ini saya seberapa Mbak ini size-nya 35 cm 35 cm mungkin masih tosai ya dia ya masih tosai masih tosai tapi dia sudah gendong telur nah ini kemungkinan karena pemberian pakan dengan protein yang baik akhirnya membuat ikan ini jadi gendong telur ya gendong telur jadi hormonnya hormonnya mempengaruhi akhirnya ikannya dengan masih muda dia udah gendong telur ya atau bunting kayak gitu jadi sahabat koi kalau ikan di kolam sahabat koi ada yang masih kecil mungkin size-nya dibawa diantara 20-30 tapi perutnya udah bunting itu bisa terjadi juga ya sebenarnya bisa terjadi nah Mbak Vino kalau untuk ikan dengan mungkin tosai ya ini ya masih size ini berapa 35 ya 35 cm ini kalau semisal kita pijahkan itu kira-kira masih bagus gak sih untuk ikan seumuman kurang bagus ya kurang bagus ya kurang bagus karena mungkin secara genetik dia kurang maksimal dan kurang sempurna ya kayaknya ya Oke jadi mungkin kalau seperti ini kalau udah terlanjur dia gendong telur seperti ini penanganannya harus seperti apa biasanya dikeluarkan telurnya ya dikeluarkan telurnya ya oke berarti ini nanti harus dikeluarkan telurnya biar tidak bertelur di kolam ya biar tidak bertelur di kolam semisal kalau dia bertelur di kolam itu bisa membahayakan ikan koi yang lainnya ya ya bisa membahayakan oke sahabat koi sudah tahu belum cara pembelian ikan koi di aplikasi ebi sukoi mudah sekali caranya pilih ikan yang disukai lalu masukkan ke dalam keranjang atau bisa juga langsung tekan tombol beli jangan lupa cantumkan nomor telepon serta alamat pengirimannya ya lalu klik ajukan pesanan setelah sahabat koi menunjukkan bukti transfer dan dikonfirmasi oleh customer service kami ikan akan sampai 1x24 jam ke alamat sahabat koi mudah sekali bukan ayo download aplikasinya dan dapatkan kemudahan belanja ikan koi berkualitas di ebi sukoi nah biasanya untuk ikan koi yang mulai dipijakan itu biar untuk saiz dan umurnya itu berapa sih Mbak Pino umurnya 2 tahun ke atas ya ukurannya sekitar 40 ke atas oke untuk saiznya sekitar 40 cm ke atas ya sampai 70 80 itu yang bagus ya yang bagus nah terus yang kedua untuk umurnya sekitar 2 tahun ke atas ya nah karena mungkin kita ngejar ke hormonnya ngejar ke skin colornya bodinya itu yang mungkin udah dewasa dianggap dewasa itu yang bisa digunakan sebagai indukan ya nah Mbak Pino ada contohnya juga nih ya ini oke yang sebelah sini nah ini ini saiznya berapa Mbak ini ukurannya 45 cm 45 cm mulai segini mungkin udah mulai bisa dijadikan indukan ya ya bisa karena nanti biasanya dengan genetik saiz yang besar seperti ini juga akan menurunkan genetik ke anak-anaknya juga untuk saiznya bisa besar kekurangannya sebesar oke ini umurnya sekitar 2 tahunan nih Mbak ya ini betina ya ini betina oke ini betina jadi kalau mungkin sahabat koi pengen di rumahnya sudah ada ikan koi dengan saiz seperti ini saiz gini terus mulai gedong telur bisa mulai dipijakan ya kalau umur yang masih tosai atau yang masih kecil seperti ini pengen dipijakan sih bisa tapi biasanya sih untuk coba-coba ya biasanya ya coba-coba untuk coba-coba aja terus yang kedua juga untuk mengeluarkan telurnya biar nggak meracuni ikan koi yang di kolam nah jadi seperti itu ya sahabat pecinta koi semua mungkin kalau di kolamnya ada yang mulai gedong telur sehingga boleh diperhatikan lebih seksama lagi ikannya sebenarnya nggak masalah jantan betina dijadikan satu asalkan kita lebih aktif untuk memperhatikan ya kolam-kolam kita untuk ikan kita kalau memang sudah waktunya dia pijah walaupun dia masih kecil ya nggak masalah asalkan di treatment nah untuk mengeluarkan telur dari ikan atau memicahkan ini caranya seperti apa sih Mbak Kino nah ada caranya ada dua ya yang pertama itu bisa ditaruh di aquarium karantina ya di heater dikasih heater berarti dibikin airnya hangat ya dibikin airnya hangat nanti telurnya bisa keluar sendiri oke telurnya akan keluar sendiri sekitar berapa hari Mbak sekitar tiga hari sekitar tiga harian ya tiga harian kurang lebih nah serama ikan itu nyaman jadi dibuat nyaman berarti Mbak ya nanti dia akan keluar telurnya kalau yang gedong telur seperti ini juga agak bahaya kalau dikirim Mbak ya bahaya nanti apa itu khawatirnya dalam pengiriman keluar telurnya dalam proses pengiriman itu bisa terjadi keluar telur dan itu bisa meracuni ikannya sendiri ya nah jadi seperti itu sahabat koi terkait ikan gedong telur jadi yang pertama jangan khawatir kalau ikan kita ada yang gedong telur pastikan kalau dia memang gedong telur ya dikeluarkan kalau memang nggak ingin dipijahkan tapi kalau ingin dipijahkan ya bisa ditempatkan di tempat yang baru ya biar bisa pijah nah yang kedua untuk umur biasanya ya itu dia biasanya udah satu tahun menginjak mau kedua tahun biasanya udah gendong telur karena hormon juga karena pakan kayak gitu bisa pengaruh terhadap hormon pertumbuhan di ikan koi sehingga bisa timbul telur oke seperti itu bahasan kita terkait ikan gedong telur mungkin sahabat koi yang baru menemukan channel ini boleh subscribe like dan komen mungkin ada pengalaman lain bisa ditulis di kolom komentar terima kasih untuk Mbak Pino kali ini kita udah membahas tentang ikan gedong telur dan penanganannya seperti Mbak dan jangan khawatir ya untuk ikan yang gedong telur di kolom kita oke sampai ketemu di video selanjutnya seribu koi seribu warna cari ikan koi yang berkualitas di Ebi Sukai Tempatnya bye 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 selamat menikmati